Berapa tahun sih tidak pulang? Sudah tidak tahu, sudah dua negara lah. Saya lewati, terakhir kembali ke negara sendiri, tidak pernah pulang. Dari Trippin ke Malaysia, ke Malaysia kembali ke Indonesia. Tidak pernah lihat sudah model kampung. Tapi, sudah pernah dihubungi tidak keluarga? Nomor handphone sudah hilang semua. Terima kasih. Ini kalau di Jawa singkong, tapi sama saja jenisnya juga kan? Iya. Banda ganti-ganti nama dia? Nah, malam hari ini kita dijamu oleh Bang Iqbal. Ada kopi, ada ikan teri, ada ubi. Nah, yang seperti ini yang mengingatkan kita masa lalu ya. Masa lalu, tapi sekarang itu kita cari-cari Bang Iqbal. Aduh, kita cari kapan kita ngumpul lagi seperti itu. Ya, rindu keluarga di kampung. Sejujurnya kita kan jauh dari orang tua, jauh dari saudara-saudara. Kalau di perantauan itu, ya kita pasti merindukan seperti ini. Nah, malam hari ini Bang Iqbal kembali mengulang memori. Iya, luar biasa. Itu yang sering kami itu Bang Iqbal. Makanya kami sering ngumpul-ngumpul Pandawa Lima itu kita bakar-bakar di kebun. Kan asik tuh, makan di kebun, bakar-bakar. Biarpun cuma ikan asin. Kalau di kebun, rasanya gimana Bang Iqbal? Enak. Mantap. Mantap. Suasanya mendukung. Iya, mantap sekali. Kalau di kebun, kita mungkin masak sayur aja. Iya. Rebus daun singkong. Rebus daun singkong. Wah, mantap. Saya kadang disini dulu waktu di kondok. Campur lombok. Masih kondok dulu. Ini anak istri di bawah semua. Iya. Kadang itu gak ada uang, gak ada lauk. Udah, kadang saya makan garam aja. Sama nasi, sama air. Udah. Tapi kenyang juga. Kenyang juga. Enak ya. Enak juga. Nah, mungkin suatu saat nanti kalau Tuhan mengangkat derajat mungkin gitu ya Bang Iqbal ya. Iya, misalnya. Hal seperti itu yang akan kita rindukan. Pasti. Dan kalau istilahnya, kalau kita tuh pengen makan itu terus. Karena, aduh, kita kan istilahnya orang-orang yang memang dasarnya mungkin kita tidak mampu ya. Kayak kami dari Bang Egi, dari SD, Bang Iqbal. Aduh, istilahnya kami dulu tuh makan. Makan pakai ini Bang Iqbal. Makan. Ini minyak makan, minyak makan kan. Dicampur sama nasi. Oh, Tuhan. Iya Bang Iqbal. Bang Egi gitu dulu. Orang tua kan misalnya, apa ya. Dulu kan kayak ada yang Malaysia gitu. Mamak yang berjuang kayak gitu. Jadi, kita pergi sekolah, makan ini. Apa tuh? Ibu saya tuh kadang-kadang makan. Ya, orang kaya kan kadang bawa 50 rupiah di tahun 80-an lah itu. Iya. Udah kaya lah itu bawa 50 rupiah, bawa 100 rupiah. Karena ibu saya nggak mampu. Terpaksa ibu saya bangun subuh. Goreng ubi kadang. Baru goreng nasi itu pakai minyak kelapa kampung itu. Buat tanggung saya ke sekolah. Jadi, pas pulang sekolah, kadang nggak ganti baju, Bang. Langsung melihat orang tua di kebun, langsung bantu. Bantu turun, apa yang dibersihkan, dibersihkan. Nah, memang masa lalu itu ya. Susah. Susah untuk dilupakan. Dan itu pun kita akan merindukan jika kita sudah pergi merantau. Dan di perantauan itu, pengen dong gitu lagi ngumpul sama keluarga, orang tua. Tapi, kadang susah ya. Ya. Karena kita mungkin sudah punya kehidupan masing-masing ya, bang istirahnya. Mau ngumpul sama orang tua juga susah. Akhirnya kayak aku juga kan, udah berapa tahun. Udah lupa saya berapa tahun. Berapa tahun sih nggak pulang? Kalau udah nggak tahu, udah dua negara lah. Saya lewati, terakhir kembali ke negara sendiri, nggak pernah pulang. Dari Trivin ke Malaysia, kembali ke Indonesia. Nggak pernah lihat kampung. Nggak pernah lihat sudah model kampung kayak mana. Begitu ya. Sekarang ya. Tapi, udah pernah dihubungin nggak keluarga? Nomor handphone sudah pada hilang semua. Kemarin pas hilang HP saya, udah disitu semua. Nomor keluarga, disitu semua. Udah hilang. Tapi saat udah masuk video YouTube tuh, belum pernah dihubungin ya? Belum pernah. Belum pernah. Mungkin bang Ikebal, mungkin bisa kasih informasi yang lebih detail. Kampung aslinya dari mana gitu nah. Kampung aslinya dari Toli. Toli-Toli. Di daerah mana itu? Di daerah Malala. Malala. Kampung apa namanya? Kampung? Ya, desa Malala. Malala. Ya, Malala Pasar. Pasar. Nah, kalau pasti orang-orang tanya Bang Ikebal gitu, mungkin yang orang kenal itu mungkin orang tua. Nama orang tuanya gitu. Nomor orang tua saya, Hasimang. Sima? Bapak? Hasimang. Bapak ya, Panteng. Panteng. Hah? Panteng. 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 Iya. Oke. Mungkin teman-teman ada yang menonton ya. Nah ini, mudahan nih ada yang menonton. Ini Bang Ikebal ini masih ada, sahabat TG Geltara, teman-teman yang menonton, keluarga. Nah, Bang Ikebal ternyata belum pernah pulang selama pergi merantau ya? Selama saya injak kampung orang, gak pernah pulang satu sekarang. Gak pernah pulang. Aduh. Tapi Bang Ikebal punya saudara? Gak punya. Hah? Gak punya. Oh, gak satu-satunya. Iya. 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 Bisa dibilang aku teratunggal. Teratunggal. Iya. Nah, udah berapa puluh tahun tuh Bang Ikebal? Udah, udah lama lah pokoknya udah. Udah lupa-lupa coba aku. Tiga puluh tahun gitu atau? Adalah, kemarin saya, tapi ini masih lalu kan? Iya. Kemarin sempat masih di kampung saya, keluar dari LP 2014. Saat itulah saya udah keluar. Merti tahun? Lumayan lama ya. Wih, bisanya kok. Maksudnya, tapi kalau mau pulang kampung Bang Ikebal tau gak jalan? Kalau kampung tau. Tau aja jalan. Oh, gitu. Tapi kan sekarang udah modern kan? Ya, itu lah. Udah modern. Bang, antar kesini daerah ini, udah. Tapi kan sekarang perkembangan ini. Perkembangan mungkin dulu gak ada bangunan kali disana ya? Iya. Sekarang tuh pasti udah rame. Sekarang kota toli-toli, waduhi. Rame. Sama dulu Bang Ikebal pulang. Eh, pergi kecil kan? Pas pulang mungkin, tapi 10 tahun lebih aja gitu. Gak jumpa orang tua. Pulang kan udah banyak bangunan tuh. Bingung. Bingung. Terus rumah kelewatan. Oh, saya lewati rumah tuh jauh. Baru saya kembali. Saya nelpon. Dimana juga rumah sudah tuh kan? Gak tau kan? Nah, apalagi kalau Bang Ikebal lagi udah berapa puluh tahun. Saya cuma takutnya keluarga saya lihat. Pas saya pulang dengan keadaan begini. Itu aja. Karena dulu saya pas berangkat gak gini kan ya saya. Maksudnya gimana tuh? Betato. Tapi Betato gak nakal dong. Iya kan Bang Isran? Ini pecinta seni dong. Iya, pecinta seni. Nah, itu juga saya kadang bilang. Kadang orang berpikir Betato itu nakal gitu kan. Mungkin pernah nakal. Tapi kan semua orang tuh punya masa lalu ya. Punya masa lalu. Masa lalu yang mungkin. Ya nakal lah dulu. Tapi kan semua orang tuh. Bisa berubah. Bisa berubah. Mungkin memang butuh proses lama. Lama. Inilah kemarin pernah ada postingan di Tanjung Selor ini lah. Belum kan. Hapus Tato. Jadi. Saya ternyata lah. Kayak diketuk hati saya langsung bilang hapus. Jadi saya coba chat lah. Dikirim di WA. Nomor WA dia. Minta foto gambar tangan ini lah. Kita foto semua. Mulai dari sini. Belakang. Kaki. Foto semua. Kirim. Pas dikirim balik foto. Itu yang tangan kiri kanan bilang. Itu itu. Sebelah ini 6 juta Bang. Sebelah ini 6 juta. Jadi dua tangan 12 juta. Jadi aku bilang. Aku sempat pikir. Dimana saya dapat. Kayak gitu. Tapi. Insya Allah. Bagaimana mudahan saya punya rezeki banyak. Bakal tetap saya hilang. Amin amin. Amin saya. Makanya. Tapi ini dibuatnya tahun berapa sih? Masih pas di Filipin. Oh di Filipin. Jaman masih muda banget ya Duli ya. Masih nakal-nakalnya. Masih gara-gara muda. Tapi luar biasa Bang Iqbal ini. Teman-teman juga bilang. Wah Bang Iqbal itu memang. Kelihatan dari ininya baik. Terus memang orangnya tanggung jawab. Gitu. Saya kemarin. Iya. Sempat ini Bang. Sempat. Sempat. Kasus tiga kali. Tapi di negeri Giran. Karena kasus tiga kali. Kena sebatang kerotan. Aduh. Nah yang dah lama itu. Kembali. Bagi kerja. Bagi optimis. Bagian pengaspalan. Nah. Disitulah saya ngaspal. Dari. Dari apa. Batu 24 itu. Sampai. Dari checkpoint lah. Sampai di buluran. Sampai terus. Pokoknya itu. Gambung-gambarung. Tulupit. Tupakan Tulupit. Bandar Tulupit lah. Iya. Kotanya itu kan. Saya yang aspal. Hmm. Istilahnya ikut terlibat juga dulu ya. Untuk pengaspalan itu ya. Bangunan ada empat. Kayaknya bangunan. Di mana apa namanya? Kota mana? Tulupit. Tulupit. Itu kota besar enggak? Enggak. Kayak kita tanjung selor. Oh gitu. Kabupaten istilahnya ya. Pekan lah. Itu daerah Santakan. Santakan. Wah istilahnya ada kenangan dong di sana. Gereja dua saya bangun. Gereja. Aspal depan gereja. Aspal depan masjid. Balai polis. Sepet bangun. Woy. Banyak rumah yang pengalamannya Bang Iqbal nih. Bang Iqbal nih Bang Iqbal. Bangun balai polis. Nah. Jadi masih ingat. Buat. Komandan Cershal Erwin. Sama. Pak Sarif. Polis Malaysia. Sangat baik sama saya. Nggak punya pasport saya tapi. Siapa namanya Bang? Siapa? Cershal Erwin. Erwin. Di mana tuh Bang? Di Tulupit. Malaysia. Ya. Dia punya KP. Malam saya jaga di situ. Itu bosnya? Tanya bosnya dulu? Atau gimana? Saya di depan kapedia tempat kerja saya optimis. Oh. Nama perusahaannya itu optimis. Jadi. Malam saya nongkrong di kapedia. Jaga kapedia. Oh jaga kafe sekalian. Orangnya baik dong berarti. Ya. Istilahnya seperti. Dipercaya gitu jaga ya? Iya. Bahwa. Bata kasarnya. Petribu digat lah disitu kan. Ui. Cuman. Dulu memang masih gila-gilanya. Zaman-zaman muda dulu masih gila-gilanya kan. Hmm. Jadi dulu itu. Saya malam jaga disitu. Sempat ribut juga. Kadang ribut. Ya ada kenang-kenang lah dari Malaysia. Iya. Kepala ini sampai dihantam botol. Saya mau orang-orang yang resep itu. Ya saya sendiri yang tolong saya. Sama Pak Sarif. Pak Sarif itu aslinya orang Sulawesi. Orang Indonesia. Dia jadi apa disana? Polis. Polis. Wah. Indonesia jadi polis di Malaysia. Mudah-mudahan masih ada ya. Dan masih sehat ya. Dan nonton ini Bang Iqbali. Bapak siapa? Pak Sarif. Pak Sarif. Sersesan Erwin. Sersesan Erwin di Malaysia. Di mana? Di daerah Tulupi. Tulupi. Wah ini Bang Iqbal nih. Mungkin akan bunga bareng Bang. Masih ingat nih. Pokoknya. Ya begitu memang Bang. Orang yang baik sama kita. Mungkin gak. Baiknya gak. Istilahnya. Seberapa. Bahkan ada juga yang seberapa. Besar gitu. Tetap kita akan ingat. Ingat. Iya. Nah makanya. Orang yang baik. Betul-betul sama kita. Mungkin. Ya sekalipun itu orang kita gak kenal ya. Iya. Yang penting. Yang penting kita ingat. Wah. Kebaikannya. Pasti kita selalu doakan gitu. Nah kita doakan mereka yang memberi. Apalagi kita yang sudah kenal ketemu. Sama ini yang Bang Iqbal bilang di Malaysia. Nah itu udah berapa puluh tahun Bang Iqbal masih ingat. Udah lama. Udah sepuluhannya. Nah. Iya memang. Orang baik tuh memang kadang kita susah untuk melupakan. Bahkan gak bisa kita lupakan. Ngomongan beliau masih sehat sepanjang umur. Iya. Masih diberi yang banyak. Amin. Ngomong-ngomong ini gak habis-habis nih ya. Gak habis-habis nih Ubi kita. Ngoproli dengan Bang Iqbal ini. Bang Iqbal ini gak habis kah? Ayah pedas udah. Pedas gak sudah? Nah di luar biasa nih ya. Sahabat di Kalantara ini singkong. Atau Ubi. Ini Ubi mana? Ubi. Ubi rebus. Ubi rebus. Kita celup. Celup disini. Celup. Ini mana ada airnya nih. Ini udah pedas. Ini lorak. Sahabat di Kalantara. Ini makanan kami. Ingat kampung. Sahabat di Kalantara. Ini makanan kami kalau di kebun. Nanti dilihat Mas Rimpal langsung datang deh tuh. Ada malam-malam suruh kita kali Ubi. Kami kan di Kilo. Bisa makan ini kok. Disana kalian ada Ubi? Banyak Ubi? Ada juga gue liat video. Makan ceri itu. Anda aku liat. Ini dia ikan suruh yuk ya nak. Yang direbus di Lombok. Dianu. Dompok. Dikubus. Dikubus. Tapi kasih banyak Lomboknya. Barang-barang rebus Ubi. Barang-barang itu. Tambah sama Iqbal. Ya iya. Ini lah makan. Makan. Mantap sekali ini sahabat di Kalantara. Ini ikan teri. Ayy luar biasa. Makin mahas kami nih. Ini kalau sama apa? Bikin tambah. Sagu ini mantap lagi. Sama Sagu ini mantap. Dange. Dange. Tau aku itu dange. Ini susah Pak. Makanan kasih sebelahnya sih. Makanan yang jual. Saya suka masa itu. Dange dari Yanu kan? Sagu. Sagu. Dikeringkan. Wah mantap. Itu kan? Dijual. Tidak ada. Jepa. Jadi bang istri ini sahabat di Kalantara. Baru habis mandi. Dia hobinya mandi malam. Gondong aja. Susah. Dulu kalau nak potong rambut saya. Abis ini. Oh gondong juga dulu. Dulu bang rambut saya. Di sekarang aja nikah aja baru pendek ini. Dulu segini. Wah. Jangan benar penasar nih. Iya kah? Kalau saya nikah mau potong rambut. Alhamdulillah. Kalau emang istri. Yang penting istri gak suruh ya. Abad aja. Berjalan. Tapi bang istri ini sahabat di Kalantara. Memang bang istri ini rajin. Pulang malam dari kebun. Makanya dia mandi malam. Mandi malam. Jadi. Kita nongkrongnya malam-malam. Karena bang istri ini malamnya di kebun. Siang di kebun. Tapi ini bikin lagi bang istri. Tambah bang istri. Makan. Sayang nih yang pandawali menggak hajir. Kayaknya mereka ke aneh tadi. Ke transmigrasi. Jadi gak aktif mereka. Berhati-berhati kayaknya. Sampai berhati-hati. Pesan juga orang transmigrasi bang ya. Sudah saudara kita sana. Saya kalau di KCIC malah bantu juga. Sana bantu tenaga. Sampai yang jauh. Mantap ini. Wah. Sampai berbelah. Nanti mas penyok gue kan langsung dd atit. Mas penyok. Nah nanti kapan-kapan kita bakar-bakar lagi disini. Nah sobat kita arah. Kita udah ngobrol malam di tempatnya Bang Iqbal. Bersama Bang Isran. Hari ini pandawali malah gak hadir. Lagi mungkin capek istirahat kali. Karena tadi lagi antar. Ada Bang Iqbal tadi antar donasi kalau gak salah. Donasi tadi. Jadi gak sempat sama-sama. Kebatulan Bang Egi. Dari Tarakan. Yang langsung meluncur ke tempatnya Bang Iqbal. Dan kita bisa makan ubi sama-sama disini. Wah. Amazing guys.